Sementara itu pemirsa kebijakan pemerintah terkait jam operasional angkutan batubara menimbulkan pro dan kontrah di tengah masyarakat dimana beberapa sopir batubara menilai aturan yang ditetapkan tersebut terlalu berat dan menyulitkan khususnya bagi para sopir yang hanya menggantungkan hidupnya dari menjadi sopir angkutan batubara Hangatnya pelanggaran jam operasional dan muatan angkutan batubara belakangan ini terus menjadi polemik di tengah masyarakat Meski pemerintah Provinsi Jambi telah memperketat pengawasan terhadap angkutan batubara namun hal ini menjadi pro dan kontra bagi para sopir angkutan batubara di Jambi Dikatakan oleh Febri, seorang sopir angkutan batubara yang telah melakoni pekerjaannya lebih dari satu bulan ini menjelaskan pihak perusahaannya telah menjadwalkan jam operasionalnya sesuai aturan pemerintah Febri yang hanya menggantungkan hidupnya dari pendapatan menjadi sopir angkutan batubara ini juga menegaskan selama menjalani pekerjaannya, dirinya tidak pernah melanggar jam operasional yang telah ditetapkan Febri juga menambahkan mengenai peraturan jam operasional yang telah ditetapkan pemerintah dirasa lebih baik daripada sebelumnya bagi sopir angkutan batubara dimana sebelumnya jam operasional dimulai dari jam 21.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat kini dirinya dapat melajukan angkutan mulai dari pukul 18.00 hingga 6 pagi Febri berharap kedepannya pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik lagi bagi para sopir angkutan batubara karena dengan pekerjaannya ini Febri berharap dapat memenuhi kebutuhan keluarganya untuk selama ini insya Allah belum pernah ada belum pernah dalam pelanggaran untuk pengaturan minyak memang pengisian minyak memang sudah dari PT kami sendiri kalau dalam perjalanan ya untuk sekarang ini ya lebih baik daripada yang kemarin karena yang kemarin jam 9 baru bisa lewat kalau sekarang jam 6 udah bisa lewat sementara itu Bambang Hardinata yang juga seorang sopir muatan angkutan batubara mengatakan bahwa dirinya tidak pernah melanggar peraturan yang ditetapkan pemerintah menurutnya kondisi saat ini dengan pengawasan yang ketat juga akan sulit melakukan pelanggaran Bambang menambahkan peraturan yang diterapkan oleh pemerintah dinilai cukup menyulitkan dirinya Bambang juga menjelaskan penyebab kemacetan yang terjadi bukanlah dari truk pengangkut batubara melainkan jumlah kendaraan roda 4 yang kini semakin banyak jumlahnya karena menurutnya muatan batubara sudah beroperasi sejak lama namun tidak terjadi kemacetan seperti sekarang Bambang juga berharap pemerintah dapat sedikit melonggarkan peraturan bagi kendaraan muatan batubara dan adil dalam membuat kebijakan karena banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari perusahaan batubara ya kalau mau lewat siapnya takut juga kan kita takut ditengkap gimana mau dilanggar kalau untuk CV pribadi alhamdulillah tidak ada untuk harapan kebijakan pemerintah tim redaksi Cek TV melaporkan selamat menikmati